Kokonat Aminos, apa itu dan apa manfaatnya bagi kita? Apakah dia kecap asin yang benar-benar sehat? Ini dia, saya kupas semuanya, saya jelaskan kepada kalian sebelum kalian membeli yang namanya Kokonat Aminos. Cek di sal. Pernah dengar yang namanya Kokonat Aminos? Nah, kalau belum pernah, kali ini saya akan bakal jelasin apa itu Kokonat Aminos, yang sering disebut sebagai substitusi kecap asin yang lebih sehat, dan apa perbedaannya dengan liquid amino, yang juga merupakan saus dengan fungsi dan nutrisi yang hampir serupa. Oke, langsung aja, ini dia fakta dan kebenarannya. Kokonat Aminos adalah saus fermentasi yang fungsinya menyerupai kecap asin, namun terbuat dari nira kelapa yang kemudian dicampurkan dengan garam laut. Dan karena berbahan dasar nira kelapa, umumnya produk Kokonat Aminos bebas alergen kedelai, non-GMO, non-MSG, gluten-free, vegetarian-friendly, dan lebih rendah sodiumnya 70% daripada kecap asin biasa. Sekalipun memiliki cita rasa umami, Kokonat Aminos sebenarnya tidak bisa menggantikan kecap asin begitu saja, karena cita rasa asinnya lemah dan ada kesan rasa manisnya juga. Flavornya mirip saus teriyaki yang encer dan memiliki warna yang lebih gelap, sehingga bisa merubah warna masakan secara lebih signifikan daripada kecap asin biasa. Dan sekalipun klaim mereka akan asam amino yang berlimpah di dalamnya, sebenarnya untuk penggunaan per serving, kita tidak akan mendapatkan asam amino yang jumlahnya cukup signifikan. Malahan, lebih baik kita makan makanan alami seperti telur dan ayam untuk mendapatkan asam amino yang lengkap, serta lebih rendah kadar sodium atau gulanya. Kokonat Aminos juga berbeda ya dengan Likot Aminos, di mana Likot Aminos adalah saus yang dibuat dari kedelai yang dicampurkan dengan zat asam untuk memecahkan selnya menjadi free amino acids. Likot Aminos juga menyerupai kecap asin yang juga memiliki manfaat yang mirip seperti Kokonat Aminos, sekalipun lebih tinggi kadar sodiumnya dan umaminya. Berhubung keduanya lebih mahal daripada kecap asin biasa, apabila harga bukan masalah untuk kalian para sultan, saus ini cocok untuk Asian Salad Dressing, bumbu tumisan, bumbu marinasi, pengganti cocolan, susi sashimi, bumbu semur, maupun sebagai bahan tambahan untuk pembuatan saus lainnya. Intinya, it's a healthier option, but more expensive. Dan terakhir, sekalipun namanya Kokonat Aminos, cita rasanya tidak kelapa-kelapa amat, bahkan terasa berbeda, dengan karakter rasa yang lembut dan gurih. Dan karena umumnya, produsen lokal sudah banyak yang membuatnya, mari, kita dukung produk dalam negeri, apalagi jika semakin banyak yang pakai, harganya akan makin murah nantinya. Win-win solution.